Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Quendra Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu berkaitan Kesehatan, rejeki Dan pastinya selalu dilancarkan Apapun yang diinginkan Amin Oke, di video kali ini kita akan review Speaker dari JBL dengan tipe Compact Nah, kenapa disebut dengan compact? Karena bentuknya mungil Ini Saya sangat iseng ya Karena JBL ini di depan bisa diputar Untuk brandnya, oke Ini bahannya plastik untuk JBL-nya ini Ya, kita lihat dari fisiknya ini Udah sangat-sangat compact Dan pastinya ini solid banget Di depan ini RAM-nya full besi Untuk keseluruhan disini Plastik, atas bawah plastik Ya, panelnya ini besi Oke, kita bahas Di bagian belakang ada Namanya portable compact ya Pastinya dia sudah sediain Baterai yang teman-teman bisa buka di sebelah sini Oke, ini mudah-mudahan Kalau JBL lihat Nggak marah ya Nggak ada segel ya Oke, aman Ya, ini ada baterainya Sebentar, saya matikan dulu Kita coba buka Untuk lihat isi baterainya seperti apa Oke Sekarang kita tarik sebentar bos Ini sejenis apa ini? Baterai litium kayak gini Berapa mAh Kita lihat 6100 mAh Wah, gede juga ya Baterainya seperti ini Pastinya Hmm, ini saya baca spek ya Baterainya bisa sampai 12 jam Gila bos 12 jam ini Kalau kita ngomong 1 jam yang lebih sampai Gimana main sampai 12 jam ya Nah, itulah JBL selalu mengeluarkan Barang-barang yang Muntul sekali Baterainya tulisannya Rechargeable Litium Baterai Oke Tipe model C129 C1 Oke Kita pasang kembali Ini ada dratnya Seperti ini teman-teman ya Jadi Ada kunciannya Oke Kita buka Tutup lagi Kita bahas fisik Plastik, plastik, plastik Semua Ada karet kiri-kanan Jadi Fungsi karet ini Selain teman-teman Buat berdiri Teman-teman juga bisa Buat monitor Seperti ini Nah Jadi monitor seperti ini Jadi kalau teman-teman Buat akustikan Buat kecil-kecilan Di cafe Ya JBL Compact ini Sangat direkomendasikan Ada handle ya Di sini Terus di sini Teman-teman bisa buat Taruh handphone Atau tap di sebelah sini Kayak gini ya Ini model tidur Model berdiri seperti ini Jadi handphonenya taruh di sini Oh nggak kelihatan ya Nah, kayak gini nih Kayak gitulah ya Oke Oke Sekarang kita nyalakan Tombol on-offnya Di sebelah sini Tekan tahan 5 detik Dia akan nyala Dan kalau nyala Untuk lampunya ini Ijo Nah, ada hijau Ada yang tidak nyala juga Oke Kita bahas di bagian Input dan Output Oke Portable Compact ini Sudah dilengkapi 4 input ya Yang di sini Jack Multi Ya Teman-teman bisa menggunakan Jack XLR Atau Jack Akai Atau TRS Ya Mix 1 dan Mix 2 Mix yang ketiga Di sini Ini hanya Jack Akai Dan Aux Input Ini menggunakan Jack 3.5 Dan yang terakhir adalah Pass Through Ini Outputnya nih Ada juga Output buat Headset Nah Pass Through ini buat Output Kalau misalkan teman-teman Buat ke speaker katip Sebelah lagi Masih bisa dari sini Oke Ada 2 USB buat chargernya Ya Jadi teman-teman Kalau misalkan buat live band nih Atau Mau baca teksnya ya Buat ngecas ke handphone Ini bisa menggunakan USB dari sini Dan yang terakhir adalah Kabel power inputnya Ngechargernya ya Saran saya Ini saran saya aja Kalau misalkan Complex seperti ini Saran saya Jangan sering-sering di cas Maksudnya Jangan sering-sering dipakai Sambil ngecas ya Karena setahu saya Kayak handphone aja Kalau kita sering ngecas Sambil main Biasakan baterainya Nggak akan awet Nah Seperti itu sih Itu menurut secara Versinya Kohendra Kayak gitu ya Baik Di sebelah sini Ada indikator baterai Ya Kemudian ada tombol Channel select Ya Jadi kalau misalkan Teman-teman tekan Ini di aren ke Channel yang kedua CH3 CH4 Channel 4 Fungsi selektornya Jadi kalau misalkan Teman-teman tekan Channel select Ya Ini beberapa tombol Ada yang nyala Ada yang tidak Nah fungsinya Ketika teman-teman Tekan channel 1 Maka dia akan Menampilkan Equalizer yang Sudah diatur Disini kan ada Tribal, Bass Dan Reverb Ya Oke Misalkan Channel 1 Saya atur untuk Gain mode Saya belum Jelasin ya Disini ya Disini ada Master Volume Disini ada Mix mode Ya Atau channel mode Kemudian disini ada Phantom, Ducking Dan Bluetooth Nah Disini ada Knop, Tribal, Bass Dan Reverb Nah channel 1 ini Yang kita atur Misalkan Tribal di sebelah sini Kita atur Terus Bassnya kita naikin lagi Di sebelah sini Atau di flatkan Reverbnya Kita tidak mau buka Sengah Nah itu akan Menampilkan channel 1 Nah channel 2 Pastinya kan berbeda Nah ini berbeda lagi Ini hanya diatur Di gainnya aja Tribal, Bass Dan Reverb Memang tidak diatur Channel ketiga Kita lihat Channel 3 Sama seperti channel 2 Karena belum diatur Channel keempat Ini fungsi ke bluetooth Jadi kalau teman-teman Mau aktifkan bluetoothnya Tekan tahan lama 5 detik Dia akan nyala Seperti ini Teman-teman tinggal Cari aja Nama bluetoothnya JBL Compact Dan untuk JBL Compact Ini bisa diatur Di aplikasinya Ini dia Untuk JBL Compact Nah teman-teman tinggal Connect bluetoothnya Bentar Saya connect bluetoothnya dulu Kita buka aja Untuk aplikasinya Nanti Tampilnya seperti ini Ada demo Dan skip Klik aja skip Ini teman-teman Harus connect bluetoothnya dulu Habis itu Klik link Nanti dia connecting Seperti ini Oke Kita tungguin aja Beberapa detik Nah ini udah terkoneksi Seperti ini Teman-teman tinggal Klik mixer Belum Masih connecting nih Oke Nah ini sudah terkoneksi Teman-teman bisa lihat Oke responsif banget Untuk aplikasinya ini Habis itu kita klik mixer Nah ini akan menampilkan Input Channel 1, channel 2, 3, dan 4 Jadi teman-teman bisa aturkan Nomor 2 Atau line nomor 2 Line 3 Dan bluetooth Seperti itu Ya Intinya dari sini Teman-teman bisa atur Equalizer-nya juga Tribalnya monster berapa Bassnya monster berapa Gitu ya Pokoknya Dari Jibil sendiri Sudah mematangkan Semua Keinginan Teman-teman Seperti itu Ini bassnya dari sini Juga bisa diwisannya naikin Nah Sekilas info Buat teman-teman Jibil Compact ini Kalau misalkan teman-teman Buat dengar musik Ya Menurut secara pribadi saya Karakternya ini Bukan buat dengar musik Tapi Melainkan Buat pemakaian Seperti live band Ya Misalnya teman-teman Buat bawa ini Buat nongkrong Nah ini Sudah sangat Cocok Buat Ditemani Di saat teman-teman Nongki Ya Jadi kalau misalkan teman-teman Ada gitar Terus ada keyboard Biola Dan lain-lain Teman-teman bisa masuk Di sebelah sini Ya Memang sudah disediain Inputannya juga Lumayan banyak Ya Sangat mencukupi Buat Live band kecil-kecilan Buat di kosan Atau buat di rumah Ini sudah sangat Mantep sekali lah Cocok banget Seperti itu Apalagi Dilengkapi dengan aplikasi Seperti ini Yang teman-teman bisa atur Untuk Equalizer masing-masing Mic 1 Mic 2 Mic 3 Dan mic 4 Eh sorry Dan input 4 Ya Itu teman-teman bisa Mainkan sepuasnya Dan Tadi saya belum jelasin Untuk channel 1 Ada fitur Phantom Jadi untuk Phantom ini Hanya khusus buat Di line 1 saja Untuk line kedua Tidak bisa sama sekali Line 3 juga 3 bisa Line 4 apalagi Tidak bisa Seperti itu Kayaknya memang Tidak perlu saya jelasin Lebih detail Di output disini Karena Lebih leluasa Teman-teman Mainkan di Aplikasinya JBL ya Yang sudah disediakan Semua yang teman-teman Mau ya Ada fitur ducking Di input 4 Ya Kemudian efeknya Ini ada reverb Efek sendnya Ada lexicon efek juga Wah mantul sekali ini Ada chorus Return levelnya juga Teman-teman bisa aktifkan Atau nyalakan dari sini Nanti kita akan coba deh Kemudian sini ada EQ output Ada speak Musik perform Dan ini flap Oh ini mode-mode Equalizer yang teman-teman Bisa atur Sesuka hati Seperti itu Ada satu lagi Snapshot Jadi ini Adalah Preset yang teman-teman Bisa save di sebelah sini Sudah dikasih 7 preset Yang teman-teman Nanti bisa mainkan Di sebelah situ Misalkan saya save Kesini Do you want save To offer Snapshot Oke Dan ini teman-teman Nanti bisa Factory Semua Yes Oke Dihapus lagi Kayak gitu Kalau udah Kacau untuk pengaturannya Ya Baik Tanpa basa-basi Kayaknya kita langsung Tes aja Untuk suara yang dihasilkan Dari Jibel Compact ini Sekali lagi Teman-teman Kalau buat Beli Buat denger lagu Maupun buat Home theater Atau sejenisnya lah Ya Jibel Compact ini Bukan Karakter yang Teman-teman inginkan Ya Kalau misalkan Teman-teman ingin Mendengarkan musik Bisa Tipe party box aja Nah itu karakter Memang buat denger musik Maupun buat karaoke Kalau ini Lebih ke Speaker flat Hmm Bisa dibilang Kayak gitu lah Ya Karena dari segi bentuknya Saja kita bisa lihat Ini bisa dijadikan Model tidur Dan model berdiri Dan dari Jibel sendiri Juga Iklannya Ya buat Ini Buat live band Live akustik Gitu ya Akustik kecil-kecilan Kayak gitu Kita tes ya Suaranya Ya Untuk paket pembelian Teman-teman Dapet Kabel ya Kaki 3 Dan juga Kabel Power seperti ini Kaki 2 Ban Buku manual Kayak gitu Menjelaskan Fungsi tombol-tombolnya Oh ya Teman-teman Tanya Ini untuk Jibel compact Bisa dikombin Ke tripod Gak Dipasang ke tripod Bisa dong Ada outputnya Disini Ada lubang Disini Bawah Bawah Oke Disini Ada Tulisan Made in China Ya Udah lah Udah Made in China Biasanya nih Ada yang komen nih Oke Made in China Bukan berarti Ini KW Ini Original dari IMS Postku Ya Baik kita tes Untuk suaranya Baik kita tes Suara Musik dari NCS aja Karena Saya takut Kena copyright Sambil kita Klik Link Kita connecting dulu Untuk pengaturan Equalizer Di JBL compact Ya Kita klik Mixer Kita fullkan Untuk pengaturan Bluetooth Di sebelah sini Oke Di channel 4 ya Pastinya Nah Sekilas Kalau teman-teman Lihat ya Di channel 1 Sampai 4 Ini memang Berbeda-beda Untuk pengaturannya Di mix 1 Posisi Bisa di line Bisa di mix Ya Kalau misalkan Klik mix Khusus buat Mix wireless Atau mix kabel Klik di selektornya Ini phantom Juga bisa diatur Terus Yang kedua Ada sensor Terus equalizer Ini flat Semua Kita balik lagi Channel 2 Tidak ada phantom Channel 3 Hanya ada equalizer Ini buat jack phone Atau jack 3 setengah Gitu ya Baik kita Lihat di Bluetooth Bluetooth ada aux Ada bluetooth Ada ducking Dan equalizer Nah ducking ini Fungsinya seperti apa Ketika teman-teman Berbicara Suara musik Akan pelan-pelan Redup Ya Atau bisa dibilang Prioritas Atau priority system Seperti itu Ya Kayak di bandara gitu Ketika kita ada musik Kita klik Ngomong Langsung Dia akan Redup Dan setelah selesai ngomong Dia akan naik Seperti Biasa Dan pelan-pelan Nanti kita akan tes Kita kasih Suara musik dulu Ecolisannya Kita lihat Ini bassnya Oke Intinya Untuk di Empat ini Teman-teman bisa atur Ini saya akan kasih bocoran sedikit Untuk pengaturan Lebih enak Musik seperti apa Jadi khusus Buat musik nih ya Teman-teman Tinggal Naikin bassnya sebelah sini Ini buat denger musik nih Lagi-lagi Nah ini teman-teman Sudah denger Suara musik Lebih Lebih ngebass ya Tapi Middle dan Middle dan triple Agak kurang Kita naikin triple Lebih bersih ya Oke Naikin lagi Middle kita naikin Oke Kayak gini Untuk pengaturan Ecoliser Bluetooth Kita naikin Untuk volume Ini walaupun Dia 150W Tapi kenceng banget Ini karena Ecolisernya Memang saya Full kan Hampir Ngepek ya Nah kayak gini Kalau buat dengan musik Kan dia Nggak terlalu besar Besar banget ya Kemudian di kamar ya Ini Jadi pengaturan Nggak apa-apa Kalau misalkan Teman-teman Mau atur bassnya Lebih lembut ya Tapi dengan suara pelan Suara kecil Selagi bassnya Tidak terlalu Over Nah itu Nggak bahaya sih Menurut saya ya Versi saya Seperti itu Ini kayak volume-volume 20% Kayak gini kan aman nih Bassnya Nggak sampai pecah Tapi jangan Kalau sampai 100% Dipasasi pecah gitu ya Suara musik sudah kita tes Kita sekarang tes Untuk suara micnya ya Oke Untuk Oke untuk mic kita pakai Dari asli Seperti biasa Karena ini compact Pastinya buat live Musik Live band dan lainnya Ini teman-teman Dapat satu buah copper Ini merek asli dengan tipe City One Yang biasa Sering saya pakai Buat kemana-mana Mau review Mau apa Buat live band Atau buat kegiatan lainnya MC ini sudah sangat cocok Ini receivernya seperti ini Ya Receivernya ini Canggihnya bisa Dipakai di powerbank Oke Ini langsung kita colok Ke bagian belakang ya Oke Kita lihat Ini sekedar info Buat teman-teman juga ya Mic yang Ada Colokan USB Tabnya kayak ini Ya Ini memang banyak yang bikin Cuman Sudah Saya bahas Di video sebelumnya Memang banyak receiver Yang bisa connect Ke Powerbank Ataupun ke Intinya pakai adapter Yang 12V Tapi Biasanya Ketika kita Colok ke speaker tip Biasanya Yang menggunakan Tipe kayak gini Yang type C Itu Suara Kalau nggak dengung Desis Atau noise Ya gitu ya Hanya City One ini Yang memang Sering saya Bahas City One ini Mic pertama yang Saya ketemu Tidak ada noise Sama sekali Ya Jadi teman-teman Aman tuh Bawa kemana-mana Jangan takut Untuk menggunakan Tipe City One asli ini Karena harganya juga Terjangkau Harganya cuma 1 juta Dapat 2 buah mic wireless Dapat 1 buah koper lagi Seperti ini ya Jadi Untuk suaranya juga Mantul sekali Ya Ini langsung kita colok Ke bagian sini ya Ini teman-teman denger Nah ini udah nyala Oke Udah nyala seperti ini Ini kita cabut lagi Udah akan mati ini Nah kayak gitu ya Ini saya langsung colok Ke bagian mic-nya juga Oke kita ambil Di bagian unbalance Ini teman-teman bisa nih Mau Ambil dari Balance-nya Yang XLR Masuk ke bagian mic 1 Dan mic diserah Bisa dua-duanya Ini sekarang saya colok Ke bagian mic nomor 1 Oke ya Dicolok Nggak ada suara jerdek Nggak ada Aman Oke sebentar Kita atur di selektor Gen-nya kita buka Nah ini Saya buka gen Tribble Bass Teman-teman denger nih Ada nggak suara noise Saya matiin Ada nggak suara noise Kayak gini Tidak ada Nah makanya saya bilang Hanya mic wireless CT1 ini Yang ada Tipe Type C ini Yang bisa colok ke powerbank Tanpa mengeluarkan Suara jerdek Atau noise Kayak gitu ya Ini pemakaian Simple banget ya Teman-teman tinggal lihat ya Ini kalau teman-teman Bawa kemana-mana Udah Nggak perlu ribet Oke Untuk mic wireless Ini Kita Nyalakan dulu Dapat dua mic ya Oke Mic satunya disini Ini noise Aduh This is Aman Oke Oke Mic-nya ini Kita simpen Kita tes dulu Untuk hasil suara Dari JBL compact Master volume Kita buka dulu Check-check low Terus volume yang disini Teman-teman juga bisa atur Untuk volume di receivernya Kita full-kan aja C1123 Dan tidak ada delay Sama sekali Naikin lagi Untuk suaranya C1 Low Low this Oh iya Kayaknya ini Saya belum atur Di mic line Halo Nah Kalau lampunya Nyala seperti ini Berarti ini Line mic Ya Kalau mati Berarti hanya Khusus buat line Cik-cik-cik Ya kecil ya Jadi harus teman-teman buka Check low 123 This This Low Oke Ini saya buka Di level Seperti ini Check low 123 This Oke Sekarang kita lihat Di bagian Aplikasinya Kita lihat Di mic line Ini volume di mic Check 123 This 123 Oke Tribalnya kita turunin Bassnya kita turunin Nah untuk Pengaturan di nomor 2 3 Teman-teman bisa naikin lagi Check low Ini suara bass Oke Ini yang nomor 4 Ini kalau middle Check low 123 Tribalnya kalau teman-teman kurang Naikin lagi aja Tuh Ya This 123 Check low 123 This Oke Naikin ke Tribal lagi This This Ini suara tajamnya Check low 123 Sorry C-C-1 This 12 Oke Ini sudah masuk Untuk hasil suaranya Kita mainkan efek Yang ada This Ini teman-teman Biasakan suka banget ya Ini Untuk reverbnya Medium Kita titik Titik small C Large Check Tis 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 123 Low C C C Delay Tambahin C C Low 123 C C C C Tis 123 Tis C C C C C C Low Tis Artinya teman-teman bisa Kombinasikan Reverb, delay, dan chorus C C Low Tis Low C Low Low Tis Mantap sekali Untuk suara yang dihasilkan Dari JBL Compact ini Ini kayak kurang ngebass gitu ya Tambahin bassnya sedikit nih C C C Low 123 Tis Nah Seperti itu untuk hasil suara Dari Mix City One Digabung ke Speaker JBL Compact Artinya suaranya mantul sekali Buat pemakaian di luar lapangan Kita sekarang akan coba Di luar lapangan ya Nah kalau teman-teman mau untuk mic wireless ini Bisa dipesan di Shopee maupun Tokopedia Klik aja Mic wireless asli dengan tipe CT1 Ini sudah teruji klinis Suaranya mantul Harganya terjangkau Kemudian jaraknya bisa sampai 100 meter Kualitasnya gak perlu diragukan Karena ini CT1 sudah terjual Lebih dari seribu set lebih Ya Tokped maupun Shopee teman-teman bisa cek Ya mic wireless versi Kohendra yang Yang selalu dikedepankan Ya Mantul Ini bukan promosi nih ya Hanya sekedar info Kepada teman-teman Ya Supaya tidak Salah pilih Mic wireless Buat pemakaian segala jenis Kegiatan City One Senggol dong Oke Kita tes di luar lapangan ya Sorry Tadi kan kita agak Ke sampingnya Untuk suara mic-nya Nah ini agak ke depan Nah ini kan feedback ya Di receiver teman-teman bisa aturkan Anti-feedback Klik aja disini Nah check one Satu, dua, tiga Hmm Kayak gitu dia Jadi Meminimalisir feedbacknya Ya ada fitur Anti-feedback di City One Nah jadi Apa yang teman-teman ragukan Dari asli City One ini Baik Oke Tes Ini follow 40% Check one Low Check Check This Low Check Check One Satu, dua, tiga Check Check Satu, dua, tiga Check One This Satu, dua Check 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 Low Check Low This Satu, dua, tiga Baik Ini percuma tes Menggunakan City One Dan di combine ke Speaker portable dari JBL Compact One Check Low This This Low Buat lapangan ini mantul sekali Check Low This Satu, dua, tiga Baik Kita kasih tidur guys Low Low Cui Cui Kita Fullkan Suaranya Check Low Satu, dua, tiga Check One This Check One Satu, dua, tiga Check This Cui Cui Low Satu, dua, tiga This Satu, dua, tiga Check Low Bata JBL Compact Check Low This Untuk JBL Compact Ini Saya hargai Di Toko Kohendra 8.400.000 Per satu Kayak gini Ini di luar mic Jadi kalau micnya Tinggal tambah Satu juta Baik Terima kasih Yang sudah Menonton video ini Dari awal Sampai akhir Untuk harga Sudah saya sebutin Di akhir video Dan untuk Spesifikasinya Sudah saya tampilkan Di awal video Untuk link pembelian Sudah saya cantukkan Di deskripsi box Atau di kolom komentar Pasti Kalau teman-teman Suka dengan Produk ini Silahkan Beli di Shopee Maupun Tokopedia Atau Hubungan WA Yang ada di bawah Dan semuanya Reels Dan teman-teman Juga Monggo Silahkan video call Untuk cek kepastian Toko kita Terima kasih Saya Henry Tianto Thanks for watching Terima kasih telah menonton